Kembali bersama kami, pemeriksa vaksinasi juga menjadi syarat pembelian minyak goreng yang digelar di seperindak Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi pasar tersebut, ratusan warga berdesakan demi mendapat minyak goreng dengan harga subsidi. Ratusan warga selasa siang berdesakan antre minyak goreng murah dalam operasi pasar yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi pasar kali ini, Dinas menyiapkan 28.000 liter minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter. Namun ada syarat yang diterapkan penyelenggara, yakni warga yang mendapatkan minyak goreng wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Jika warga belum divaksin, pihak Dinas telah menyiapkan vaksin di tempat. Kalau enggak bawa, bu, dikasih enggak, bu? Dikasih minyak. Enggak dikasih minyak. Berapa, bu, mau diambil ini? 10 liter. 10 liter. Harga berapa katanya, bu? 11,5. 11,5 ya. Minyak apa, bu? Minyak curah, minyak kemasan? Minyak curah. Minyak curah. Vaksin kedua. Bawa itu vaksin ya. Kalau enggak bawa? Dapat minyak. Nah, terus suntik juga di sini, vaksin juga? Yang belum vaksin dua, disuntik. Terus belum vaksin kedua. Oke. Ini kenapa sampai antri-antri gini? Ya, karena biar tertentu aja sih. Enggak, kenapa harus antri? Memang minyak payah dapat atau gimana? Iya. Susah sekali. Susah minyak? Iya. Dapat mungkin sudah divaksin ya. Kita himba bisa pasif pertama, pasif kedua gitu ya. Dan hari ini kita laksanakan vaksinasi, eh kita laksanakan operasi pasar ini di pasar. Berapa banyak ini, Bang? Satu hari ini? Jadi minyak goreng ini di sini akan ada 28.000 liter. Di mana saja, tempatnya. Warga yang antri minyak goreng murah kali ini diberi batasan, yakni 2 liter per rumah tangga dan 10 liter untuk pelaku UMKM serta 50 liter untuk pedagang pengecer. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husein Lubis melaporkan.